Pada siang hari ini kami datang ke kantor DPW PKB DKI Jakarta bersilaturahmi menemui Bapak Haji Asbiyallah Ilyas, baik ketua dan seluruh jajaran. Tujuan silaturahmi ini adalah menyambut keputusan yang telah dibuat oleh PKB yang diumumkan kemarin. Dan kami sampaikan bahwa ini adalah sebuah kepercayaan, ini adalah sebuah amanah dan kami sampaikan rasa terima kasih, rasa hormat. Dan perjuangan untuk kita menghadirkan kesetaraan di Jakarta insyaallah akan menjadi fokus utama kita. Jadi tujuannya adalah silaturahmi, tujuannya adalah menyambut apa yang kemarin menjadi keputusan dan insyaallah kita akan jalan bersama-sama. Pak, soal dari komunikasi dari PDIP sampai saat ini bagaimana? Pak, katanya setelah PKB di PDIP juga humornya akan menurutkan Bapak? Jadi kita tunggu saja semua mengalir, seperti juga kemarin Pak Asbiyallah ini memulai. Beliau melakukan langkah-langkah progresif untuk kemudian proses ini bergulir. Mudah-mudahan nanti segera bisa terbentuk koalisinya, jaringan partai-partai lain sehingga kita bisa berjalan ke bulan Agustus dengan lebih baik. Sebenarnya secara prinsip setiap warga negara memiliki hak yang sama. Hak yang sama untuk dipilih, untuk memilih. Dan proses fase ini adalah proses di mana partai-partai menetapkan siapa yang akan dicalonkan. Dan dari situ kemudian nanti akan mencari kombinasi pasangan sebagai bagian dari proses politiknya. Jadi pada fase ini saya bisa katakan secara prinsip negeri ini menganut prinsip itu. Semua punya kesetaraan kesempatan. Tapi panis mau gak kalau itu pasangnya sama Kaisa? Sekarang ini kita memikirkan bagaimana agar tidak PKB sendirian. Tetapi bisa bersama-sama dengan partai yang lain. Karena tidak mungkin bisa mengusung sendirian bukan? Jadi urutannya itu dulu. Setelah urutannya itu udah selesai, baru kita berbicara tentang pasangannya. Tapi setelah kuditerpih ya, khusus gak untuk nanti siapa yang akan jadi pasangannya? Pertama, partainya dulu cukup. Kalau partainya sudah cukup, baru nanti bicara tentang pasangan. Pak, secara pribadi PD itu udah menghubungi Bapak belum? Tapi untuk partai musim, Bapak? Temu pananya dari DPD-nya sendiri sudah menghubungi Pak Nolm atau DPP-nya juga? Nama Pak Andika? Sudah, DPP sudah menyampaikan kepada saya dan saya sampaikan terima kasih. Apresiasi dan kita lihat prosesnya ke depan. Kalau misalnya nanti disodorkan nama Pak Andika dari PDIP, Bapak bagaimana Pak? Seperti saya bilang tadi, urutannya adalah terbentuk pengusung yang cukup, baru dari situ berbicara tentang kombinasi pasangan. Pak, untuk Mas Dengan PKS, Pak mungkin, ya, menghubungi Pak Andi juga Pak, berbicaraan itu lagi? Begini, semuanya sudah ada pembicaraan, tapi kita tunggu seluruh proses sampai selesai. Ada persyaratan dari partai-partai lain nggak sih, Pak, saat menghubungi Bapak? Ada permintaan atau persyaratan? Tidak ada, tidak ada persyaratan khusus, tidak ada catan khusus, mengalir semuanya. Jadi, begini, teman-teman. Kita ingin agar masyarakat di Jakarta ini merasa tenang, lapangan pekerjaannya tersedia, pendidikan berkualitasnya untuk semua, fasilitas kesehatannya berkualitas untuk semua, kemudian transportasi umumnya berkembang, memfasilitasi semua. Pondasi awalnya sudah dikerjakan kemarin. Dan, akhir-akhir ini kita menyaksikan ada pergeseran. Karena itu salah satu rencana utama adalah mengembalikan pada realnya, supaya kesetaraan itu hadir kembali. Dan tadi saya sampaikan prinsipnya, menguatkan yang lemah tanpa melemahkan yang kuat. Kemudian, membesarkan yang kecil tanpa mengecilkan yang besar. Dan itu yang akan kami teruskan di Jakarta. Jadi, kebijakan-kebijakan tadi yang Anda tanyakan, itu termasuk kebijakan yang nanti harus dilakukan koreksi. Jadi, setiap tanggung jawab yang diberikan, itu adalah tanggung jawab kepercayaan. Jadi, saya sampaikan bahwa proses pemilihan presiden adalah sebuah kompetisi. Ada awal dan ada akhir. Saya hadir di awal ketika penetapan calon, dan saya hadir di akhir pada saat penetapan hasil. Sesudah proses itu selesai, masing-masing kembali kepada tugasnya. Pak Prabowo, yang waktu itu Menteri Pertahanan, menjadi capres. Selesai pilpres, kembali menjadi Menteri Pertahanan. Gus Imin, Ketua PKB, menjadi cawapres. Setelah selesai proses pilpres, kembali menjadi Ketua PKB. Jadi, proses pilpres itu ada awal dan ada akhir. Setelah selesai, masing-masing kembali kepada tugas masing-masing. Nah, saya bertugas di Jakarta. Ketika tugas di Jakarta, satu periode saya sudah kerjakan. Sesudah selesai proses pilpres, saya kembali kepada posisi semula. Sebagai apa? Sebagai gubernur yang sudah menyelesaikan satu periode, dan ada pilkada periode berikutnya. Jika saja pilkada itu di jadwal yang sama di tahun 2022, maka mungkin saya sudah berada di proses pilkada tahun 2022. Tapi karena pilkada, kita tahu jadwalnya diundur menjadi 2024, maka otomatis prosesnya menjadi tahun ini. Jadi, saya sampaikan kepada semua bahwa peran yang diberikan bisa gonta-ganti. Tapi, saya sampaikan di peran apapun, mudah-mudahan bisa memberikan dampak yang besar. Nah, ketika PKB memberikan kepercayaan untuk menjadi calon gubernur, dan mudah-mudahan ini bisa dijalankan, nantinya melanjutkan yang dulu pernah dikerjakan, meningkatkan yang dulu pernah dicapai, mudah-mudahan dampaknya akan baik untuk kita semua. Terima kasih. Terima kasih.